Hai, kembali lagi ke channel Rikki Irliani Oke, jadi video kali ini adalah video khusus kategori papi Jadi ini adalah kategori baru Nah, kenapa aku buat kategori baru tentang papi? Karena aku bakal jadi pauper This is my first time, aku excited banget Tapi aku buat video ini, papi aku belum datang Cuma aku mau nunjukin barang-barang apa aja yang udah aku siapin untuk papi aku Jadi kalau papi aku udah datang, aku udah punya semua barang yang aku butuhkan Jadi kita mulai saja ya Oke, pertama aku bakal nunjukin makanannya dulu Jadi sebelumnya aku cerita sedikit Dogi yang aku ambil itu adalah dogi yang rasnya mixed Kenapa aku milih mixed? Karena aku ngerasa kalau mixed itu mungkin ada sesuatu yang lebih unik Dibandingkan yang murni Ya, sebenarnya kalau yang murni itu secara kualitas dan secara gimana ya Karakternya mungkin akan lebih jelas Nah, kalau yang mixed itu mungkin kita mungkin agak ragu gimana gitu ya Cuma aku milih ras mixed di satu sisi karena unik Dan keduanya tuh harganya juga lebih murah daripada dogi yang ras pure Jadi dogi aku atau papi aku ini rasnya ras chihuahua mixed form Tapi sampai sekarang aku tidak tahu foto induknya seperti apa Oke, langsung aja Pertama makanannya Aku beli yang Royal Venet Ini yang untuk papi ya Dan untuk ras chihuahua Oke, jadi ini makanannya Aku beli yang anti semut Karena rumah aku ini tuh banyak banget yang namanya semut Jadi aku beli yang begini aja Kebetulan kan dogi aku, doginya rasnya yang mini Jadi harusnya ini udah oke sih Next Hmm, yaitu susu Sebenarnya aku gak ngerti papi aku tuh masih butuh susu atau enggak Tapi aku standby aja Jadi aku beliin dulu, standby aja Ini ada dua bungkus susu untuk papi Next Ada snack Snack Snacknya ada ini Untuk gini Oke, next Ada Ini Papi snack Ya, ini masih ada harganya sih Yaudah deh, buka dulu ya Papi snack Ini aku belinya yang Sibli Dan ini Berannya Gnawlers Apa sih bacanya? Yaudah begitu ya Nah Ini yang begini packingnya Lanjut Kalsium Milk Bone Sama, ini brandnya Gnawlers Aku gak percaya bacanya Seperti itu Yang tadi tuh juga kayak Untuk pulang tapi panjangnya Ini endek Ntar aku bakal nulis semua link, toko, dan harganya di deskripsi box Jadi teman-teman bisa langsung cek aja Oke, next Aku punya Ini masih sama Untuk gigi juga Dental Ini yang Dental Light Brand Dental Light Dental Bone Nah, ini bentuknya juga kayak tulang Ini di belakang Kayak gini Ya Alas pipis Yang gini Ya, teman-teman udah tau lah ya arusnya ini Yang gimana Oke, ini aku belinya 5 dan 1 piece-nya itu Kalau gak salah 2.500 Lanjut Aku punya ini Sisir Untuk bersisir Ya, sisir Ya, ini untuk bunuh-bunuhnya Ya, seperti Sisir bulu Ini sisirnya yang baik bunuh Gak keliatan ya Usah banget sih fokusnya Teman-teman bisa lihat lebih jelas di Di tokonya langsung Ada sisir kutu Aku takut banget Kalau papi aku datang Terus kutuan Jadi aku stand-by beli ini Jadi pas dia datang Aku bisa sisir dulu Aku mau cek Apakah papi aku itu bersih atau enggak Ini aku belinya yang kecil Lagi Bunting kuku Aku juga lupa ya Ini harganya berapa Mainan Ini mainannya juga aku udah Udah cuci Terus aku masukin ke plastik Ini cucinya tuh aku pakai Cuci pakai sabun Habis sabun Aku celup ke air panas Marah ya Oh ya Nah, ini sebenarnya dalamnya tuh ada lonceng Di dalam ini Tapi karena teman aku bilang Teman aku udah pelihara Terus dikasih tahu Kalau lonceng yang di dalam itu Bakalan bisa keluar Jadi karena aku takut Ntar ketelan Lebih bagus aku keluarin aja langsung Nah, begini Cucu ya Ini sikerem banget Oke, yang begini Oke, yang begini Sikerem gini Oke Yang begini Melah Nggak ada ini Ini Kok nggak bisa bunyi? Habis disuci nggak bisa bunyi Lompengnya juga dicuci soalnya Sudahlah Begitu aja Yang begini Jadi dalamnya ada lonceng Tuh Kemudian Silikonnya Lompeng Ini dalamnya Sebenarnya juga ada loncengnya Terus aku udah keluarin Dan mainan yang berikutnya ini Ini yang lebih kecil Ya, ada juga sama rubber Nah, ini Yang loncengnya Ini Di sini Ini warnanya Sudah aku keluarin Oke Oke, jadi Lanjut Ini ada Eye Wipes Ini aku nggak tahu Bentuknya Tisu Atau kapas Ya Terusnya Masih ada di shield aku Aku nggak mau buka dulu Nanti mau pake baru buka Ini ada Clown Cleaning Aku nggak tahu cara pakenya Tapi kayaknya sih langsung Tempelin terapak kakinya Terus dibersihin gitu ya Gimana gitu Disikat Kali ya Kali Aku belum belajar Kenapa punya bulu datang Oke Ini Di sini tuh nggak keras Ini tuh lembut Bahannya Bahannya bahan silikon Ada shampoo Nah, shampoo-nya aku beli khusus yang untuk papi Dan aku belinya yang kemasan kecil dulu Karena sebenarnya tuh aku lebih pengen beli shampoo yang untuk mencegah anti kutu Tapi karena penjualnya bilang Kalau papi pake dulu shampoo yang papi Jadi aku beli Ini aja dulu yang kecil Hanya 60 milik Lanjut Karena aku takut banget sama yang namanya kutu Jadi aku beli front line spray Ini obat Obat kutu dan caplak Ini khusus untuk papi Aku nggak tahu ini aman nggak ya Kalau buat jiwa Di sini juga nggak Nggak diharuskan Maksudnya nggak ada Kayak Larangannya gitu Untuk Tidak terjilat Nggak tertulis sih di sini Tapi Kayaknya sih seingat aku sih Di deskripsi saya lihatnya itu Katanya sih nggak apa-apa kalau terjilat Tuh Oke kita lanjut aja ya Next ada ini Shampoo kering Ya ini Dry powder kayak bedak Oh oke Aromanya nggak gitu berat sih Ini tuh ringan Ringan banget Lebih ringan dari Bedak baby Ya mungkin karena penciuman dogi kan Lebih tajam ya Jadi aromanya nggak gitu berat Kayaknya bagus nih Lanjut Ada Tissue Ya Awalnya Aku juga nggak ada rencana belik si tissue ini Aku kiranya sih pakai tissue baby aja udah bisa Masa tissue basa baby Kebetulan tissue basa baby aku tuh banyak banget Tapi karena aku baca-baca katanya sih Ada yang udah pakai tissue Ada dogi yang pakai tissue baby Terus Jadi alergi Terus bulunya Rontok gitu Jadi aku kan takut Daripada cari masalah Lebih belos ya udah standby aja Aku beli yang khusus untuk dogi Oke Disinfektan Yang khusus untuk dogi Ini untuk Ya ini seperti apa ya Seperti sanitizer Ini food grade Water based Ya ini product of Japan Disini ada tertulis Dan ini Rekomendasikan untuk Kandang Tempat tidur Mainan Ya intinya ini bisa untuk mainan dogi Untuk ranjang dogi Untuk kandang dogi Dan untuk tubuh dogi Ya jadi ini bisa untuk jadi sanitizernya si dogi gitu Ada violin Puppy training Ya Ini untuk supaya si doginya gak pipis sembarangan Mainan Jadi ini mainannya baru nyampe tadi Barusan saja Sebelum aku video Nani Omae wa Mou shindeiru Tadaaa Ini tuh mainannya bisa bunyi Kucunya Aku belinya yang warnaku dipucu Terus ini ada tarinya Sebenarnya aku ada Ada pilih beberapa mainan Terus aku merasa yang ini lebih efektif sih Bukan efektif Lebih komplik Jadi udah ada bonekanya Bisa bunyi Terus ada tambangnya juga Jadi kalau dia digit Kita bisa tarik-tarik Seperti itu Kemudian ada ini Food container Tapi ini mainan Nah ini tuh ntar disini Kan ada Ya ada Bolong-bolong Ini Ntar makanannya dimasukin Terus katanya nanti si doginya Main Sambil makan gitu Jadi kayak ngelatih Otaknya gitu Supaya lebih cerdas gitu Sifatnya ya Jadi nanti doginya harus berpikir Bagaimana si makanannya Bisa keluar Kemudian dia bisa makan Dan ini juga ada geriginya Supaya untuk membersihkan Si gigi-gigi dong Ya Ya ini Ya cukup berat Lumayan Lumayan Gak berat banget Ya ini untuk Apa? Kaus kaki Aduh cukup kan ini Ini warnanya Sebenernya aku gak gitu suka Tapi karena Gak bisa beli warna Dan kirimnya random Jadi dapatnya Warnanya cowok banget Dogi aku Dogi Betina Sudah lah ya Yang penting dikirim aja Nah ini belakangnya Ini ada Silikonnya Untuk anti-slipnya Nah ini rencana aku beli Ini kalau misalkan Ada ke rumah Teman Laki kemana aku bisa pakaian Jadi Misalnya gimana ya Jadi Kenapa kakinya tetap bersih Betul Ada tiga Dan satu mokos ini Sudah ada 4 piece ya Jadi 4 kaki Dan Ada sepatu Ini Nah ini kasih Kampung pas Gini Dan ini sepatu Gini Hacu banget Aduh gemes banget deh Gemes bener-bener Gemes banget yang ini Nah ini Sekitar buka Nah ini Nanti dogi Pakai deh Sepatunya Ini lucu ya Aduh Gemes banget sih Papinya belum datang aja Aku udah beli yang barang kayak gini Dan ini Aku ada beli tali tuntun yang seperti ini juga Ini yang bisa Panjangnya kalau gak salah ini 3 meter Begini bisa tarik panjang Terus udah dipandeng Oke Saya kasih contoh Misalnya ya Kita mau Sepanjang begini Oke Terus nih ada tombolnya Oke Terus Gak bisa ditarik lagi Juga gak bisa masuk Jadi gini Terus Kalau kita mau release Kita mau masukin ke dalam Tinggal pencet yang gini Tombol yang gini Ini kecil Dan ini bagian kaitannya Seperti ini Oke Nah ini tombolnya Yang besar Dan yang kecil Yang besar ini untuk Menahan Untuk stay Seperti ini Kalau dipencet lagi Gak bisa ya Kalau untuk mau release kembali Itu harus di yang tombol kecil Tekan Tekan kuat Ya udah Masuk Dan ini Cukup gede ya Jadi nyaman banget Untuk dipegang Ini Jadi ini aku belinya ada 2 Aku sengaja beli 2 Jadi kalau ini udah rusak Ada kantinya Oke Sekarang aku mau tunjukin Tas Katanya sih ini Pet cargo Tapi kayaknya Kalau untuk pet cargo Untuk masuk ke pesawat Tapi gak mungkin Situ kayaknya Ini nih Jadi ini Ntar bisa dibuka Nah Nanti ini bisa Kelihatan wajahnya Oke Nah ini tanganku Ini bisa dilipat Lipat gini Terus tar Ini di Ini kan ada Nihnya ya Terus tar Dilipat Lipat gini Terus musukin Oke gitu Oke gitu Nah Untuk bagian belakangnya Oke jadi Tas ini bisa Oh my god Jadi tas ini bisa Dijariin ransel Oke 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 Tepat gini Nah yang gede disini Kalau teman-teman yang badannya Masih kelihatan banget Tasnya gede Sedangkan aku yang badannya besar aja Pake ini juga Kelihatan gede banget Oke Ini aku buka ya Oke Gini Ini ada Ya Ventilasinya Terus ini ada Untuk bisa taruh Barang-barang lain Nah Ini Ini tuh kayunya Untuk supaya Si tas Tepinya ini tuh Tetap toko Gak Gak lempe Maksudnya Kalau taruh Tasnya mungkin Lebih Gimana ya Kalau gak ada kayu kan Gak ada Gimana tuh Si papi berdirinya Pasti agak susah Jadi kalau ini Mungkin papinya Berdiri bisa lebih sering banget Kemudian Di sini Ada tali Untuk mengaitkan Harnessnya Harness Jadi nanti Dogginya pake harness Terus dikaitkan Jadi mungkin Dogginya gak Gak lari sama sini ya Seperti itu Nah ini harnessnya Ini aku beli Pisah ya Cuman aku Kaitkan dulu Di sini Jadi Ntar gak hilang Akutnya aku Suka Hilang 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 Barang gitu Yang samping Sebelahnya ini Sama aja Nah ini Untuk Selempang Ini ada talunya Ini juga bisa dipancangin lagi Bisa dipendekin lagi Nah yang ransel tadi Yang di sini Yang dua ini juga sama Bisa dipendekin Bisa dipancangin lagi Kemudian Di sini Ada tempat Untuk pegang Iya Seperti itu deh Oke Jadi ada Tadi harness ya Jadi Aku belinya Sorry Aku beli tas ini Sama harness yang tadi Yang ini Ini Aku beli tas Sama harness ini Secara tertisah Tidak gabung Dan ini belinya Di toko yang sama Nah ini ya Harnessnya aja Oke Terus aku lompang Di bagian atas ini Ini Juga bisa dibuka Jadi ntar Lagi-nya bisa keluarin Kepalanya deh Kalau mau lihat-lihat Ini Saya kasih contoh Tadam Nah begini Lucu ya Nah di sininya itu Bahannya Kayak bahan kulit gitu Nah ini Oke Takap ya tasnya Dan ini harganya tuh Gak sampai 100 loh guys Ini harganya Gak sampai 100 Kurang Gak tau murah Gak Tapi menurut aku Dengan harga 80-an ribu Hampir 90-an ribu Ini tuh Bagus banget sih Maksudnya bisa Raksa Bisa selentang Terus dia bisa Suka lagi Lucu banget Oke Jadi sekarang Aku mau tunjukin Kandangnya Tempat tidurnya Oke Ini Ini Kandangnya Seperti ini Oke Nah ini Ini dinding aku Ini aku udah Standby Beli wallpaper sticker Gitu Untuk ditempelin Ini kebetulan Lembab ya Karena sebelumnya tuh Ada tarok barang Jadi gak gitu Perhatiin Nah setelah Kandangnya datang Dan disusun Seperti ini tuh Kelihatan jelek banget Di dindingnya Jadi nanti Bakal dibersihin Dan ditempelin sticker Iya Jadi ini Nah Disini tuh Ntar bisa tarot Namanya Ini rencana Namanya aku mau Buat sendiri Pakai resin art aku Oke Namanya sensor dulu ya Nah ini Kandangnya Ini tuh Bukan warna hitam ya Temen Ini tuh Gini-gini Ini disininya Ini tuh kayak Kombinasi sama Silver Iya Nah gitu Bagus sih Aku suka banget Awalnya tuh Salernya bilang Aku kan maunya yang warna putih Terus salernya bilang Gak ada lagi yang warna putih Sisa yang Warna Pelangi Warna-warni Ya Sudah deh Gak apa ya kan Terus datangnya buka Warna hitam dong Ini jauh lebih baik Daripada pelangi Nah ini bukanya Jadi Aduh Oke Wush Papi 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 Belum ada Halo Ini tingginya 60 Untuk satu Lembarnya ini Juga 60 Ya gini Jadi Ini dapat 6 Keping Jadi 6x60 Satu lembarnya 60x60 Juga tinggi 60 Lebarnya juga 60 Eh ya gak sih Iya deh ya Kayaknya ya Ntar aku nulis aja Temen-temen langsung bisa cek Dilingnya Begini Kita nampakkan ya Nah Kandang ini Enaknya itu Bisa di adjust Kandangnya ini bisa di adjust Seperti ini Jadi mau terus Gini Jadi bisa dibentuk Kandangnya mau dibentuk di kalor juga bisa Mau dibentuk kos lagi juga bisa Jadi aku mau kosnya seperti ini Jadi lebih panjang Oke Nah ini Ini untuk pajanya ini memang udah ada ya Dari dulu Dan gak dipakai Jadi aku pakein disini Disini tuh untuk si papinya Pi dan pup Disini Oke jadi nanti Aku alasin dulu Pake Ini Apa namanya Pet Petnya gitu Maksudnya ini ya Alas Alas untuk pipuknya Nanti udah dialasin Baru nanti dipipuk disini Oke Dan ini Ada ranjangnya dong Nah ini ranjangnya itu Aku beli Bentar ya Oke Ini ranjangnya Ini bonekanya gak beli Ini boneka dari aku sendiri Gak dipake Nah Begini deh Nah Ini lucu ya Ini Bisa muat dua kucing Kira-kira seperti itu Besarnya Dan ini bantalnya Ini super lucu banget Kecil Aduh gemes banget deh Kebetulan aku suka banget juga Sama minion Nah ini Ininya sih Ya sebenernya Gak gitu tebal sih Tapi Ya kurangnya Gak Gak terlalu Aduh Ya Maaf Nah ini Ini gak terlalu tebal Tapi juga Gak terlalu tipis Boleh lah Kualitas dan harganya Pas kok Ini harganya juga Gak sampai Rp100.000 Ini juga murah banget Temen-temen boleh beli ini Yang mau keliatan Papi nya bisa tidur Nyenyak Ya Gini ya Terus bawahnya gini Oke Dan ini ada seliputnya Ya Sebenernya ini Ini beberapa tahun yang lalu Aku beli ini Itu di Daiso Kuala Lumpur Terus aku udah beli Aku gak tau deh mau ngapain Karena kecil banget Nah Kebetulan Papi aku kan juga kecil Jadi harusnya kecil gini Juga udah cukup sih Terus ada bonit Ganyap Biar Dia ngerasa kandangnya rame Itu deh Ya Oke jadi temen-temen Tadi udah lihat semua Apa yang aku siapin Untuk dominya Termasuk kandang Dan tempat tidurnya Oke jadi temen-temen Udah Lihat ya Semua Persiapan untuk Dogi aku Seperti itu Kategori papi aku Yang pertama ini Cukup sampai disini saja Nah temen-temen Mungkin ada yang mau sharing Tentang pengalaman Bersama doginya Atau cerita-cerita Tentang Pertama kali Adopsi dogi Perihara dogi itu Kayak gimana Aku pengen dengan Aku pengen banget Dengar temen-temen cerita Oke temen-temen Boleh share aja Di kolom komen Mohon untuk tidak berkomen Yang kasar Ataupun tidak sopan Mohon kerja sama temen-temen Untuk bisa Sharing yang Hal-hal positif Oke Aku bakal baca Komen dari temen-temen semua Dan jangan lupa juga dong Like video ini Dan subscribe channel aku Untuk membantu aku Lebih semangat lagi Membuat video yang lebih banyak Dan lebih berguna Untuk temen-temen semuanya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax